Halo, jumpa lagi di channel saya, Happy Rajo. Kali ini teman-teman saya akan membagikan video cara membuat konektor masker yang bermotif seperti ini. Jadi ada perpaduan warna, dua warna, jadi kita harus menyediakan bahan-bahan, yaitu bahannya saya memakai benang rajut polyester dengan dua warna kuning dan ungu. Saya memakai merek ini, kemudian saya menyediakan juga mancis atau kore api, gunting, dua buah, kancing, dan juga benang jarum. Teman-teman, kalau tidak bisa memakai benang jarum, kita memakai benang rajut juga boleh, tapi kita pilih ukuran yang lebih kecil dari ini. Satu strip nol atau dua strip nol. Kalau saya merajutnya, kali ini saya memakai benang rajutnya adalah ukuran tiga strip nol. Yuk kita praktekkan langsung, teman-teman. Kita ikuti video ini sampai habis. Terlebih dahulu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk kita mulai. Kita membuat dulu simpul, lalu kita membuat tiga chain, kemudian kita tambah lagi empat chain. Setelah itu, kita membuat double crochet. Teman-teman, double crochet mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, ataupun yang pertama kali melihat video ini, teman-teman bisa melihat video saya untuk mempelajarinya. Video yang sebelumnya sudah saya tampilkan juga, ada cara-cara dasar melajut. Jadi, teman-teman bisa melihat video sebelumnya jika masih awal dalam merajut. Nah, kemudian kita membuat double crochet. Di sini kita masuk ke lubang keempat. Jadi, kita hitung mundur. Satu, dua, tiga, empat. Kita membuat double crochet di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini double crochet-nya. Kemudian, kita membuat lima rantai lagi. Lalu, kita membuat empat lantai lagi. Seperti ini. Lalu, kita membuat double crochet lagi. Dan kita membuatnya di lantai yang keempat. Jadi, kita hitung mundur. Satu, dua, tiga, empat. Di sini ya, teman-teman. Kita membuat double crochet-nya. Seterusnya, kita membuat lagi lima chain atau tusuk lantai. Lalu, kita tambah empat chain lagi. Kita buat lagi double crochet di lubang yang keempat. Kita buat sampai enam kali ya, teman-teman. Teman-teman, ini sudah enam double crochet yang tadi kita buat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian, kita buat dua chain, dua rantai. Lalu, kita buat tujuh double crochet di dalam lubang ini. Jadi, kita membuatnya di dalam lubang ini. Tujuh double crochet. Dua. Tiga, empat, lima, 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 lima. Tiga, empat, lima, 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 lima. Kemudian, kita buat slip stitch di tengah sini. Jadi, kita mundur dua chain. Satu, dua. Di tengah-tengah sini, kita membuat slip stitch. kemudian kita ulangi lagi membuat double crochet di selanjutnya membuat tujuh double crochet lagi satu dua tiga empat lima enam tujuh nah kita langsung slip stitch lagi di lubang ketiga sini seperti ini Nah kita ulangi polanya sama sampai di ujung sini ya teman-teman setelah sampai ujung enam kita buat lalu disini kita slip-stipskan di lantai pertama tadi selanjutnya kita membuat double crochet lagi di lubang berikutnya di sebelahnya kita membuat tujuh double crochet lagi serupa seperti yang tadi tiga empat lima enam tujuh seterusnya kita akan slip stitch juga di tempat sini yang seperti yang tadi kita slip stitch kan di tempat yang sama juga seperti ini lalu kita buat lagi double crochet di tempat selanjutnya seterusnya di dalam lubangnya kita buat lagi double crochet satu dua tiga empat lima enam enam seterusnya di七 c bronuf nah seperti ini ya teman-teman kita lanjutkan sampai di ujung jadi kita sama juga di sini kita slip stitch kan seperti ini kita lanjutkan 7 double crochet di dalam sini semua setelah kita buat double crochet di sebelahnya sampai di ujung sini kemudian kita slip stitch kan di yang change pertama kemudian kita buat satu rantai lalu kita putuskan benangnya sisa benang ini kita masukkan di sini nah kemudian kita potong atau kita bakar saja biar tidak berserabut seperti ini nah benang yang satunya lagi juga kita langsung rapikan kemudian kita akan mengganti warna kita buat sipu dulu untuk warnanya kita memakai warna ungu setelah buat simpul disini kita langsung masukkan kemudian kita langsung buat dua chain di loop berikutnya kita langsung slip stitch lalu kita buat satu chain di berikutnya lagi kita slip stitch juga sampai di double crochet yang keempat jadi setelah kita mendapat double crochet yang keempat satu dua tiga keempat kita langsung membuat satu sc lalu kita buat tiga chain kita langsung membuat picotnya kita slip stitch disini kemudian kita buat lagi tiga chain lalu slip stitch kan di tempat yang pertama tadi sama lalu kita buat tiga chain lagi kemudian slip stitch lagi di tempat yang sama lalu kita buat satu chain kemudian di lubang berikutnya kita slip stitch lalu satu chain slip stitch terus lagi buat satu chain sana yang berikutnya juga sampai disini seperti ini kita buat terus slip stitch selesnya satu chain slip stitch lagi sampai tidak berkose yang keempat ya teman-teman seperti ini jadi kita hitung laba kosenya yang keempat kita langsung buat sc kemudian tiga rantai slip stitch membuat picot disini buat lagi tiga rantai slip stitch nya sama di tempatnya empat yang pertama tadi tiga rantai lagi slip stitch selesnya sama juga di tempat yang tadi pertama kali setelah tiga picot kita buat kita langsung buat satu rantai lagi dan di berikutnya kita slip stitch lagi dan tambahkan satu rantai di setiap jalurnya kita ikuti kita membuat slip stitch sampai di empat double cosset yang akan kita buat picot kita teruskan slip stitch satu rantai slip stitch satu rantai sampai yang double crochet yang keempat kita langsung membuat sc satu tiga chain slip stitch di sini kemudian buat lagi tiga rantai sama slip stitch tempatnya buat lagi tiga rantai slip stitch lagi di tempat yang sama kita ulangi polanya sampai kita buat di ujung disini ya teman-teman sampai di ujung yang terakhir kita buat picot seperti ini setelah sampai di ujung ya teman-teman kita langsung disini kita langsung membuat sc satu kemudian kita membuat 15 rantai selamat selamat lalu kita slip stitch kan di tempat ini sekali kita slip stitch kan di sini maaf teman-teman saya ulangi lagi slip stitchnya di sini kemudian kita lanjutkan slip stitchnya di sebelah lagi dan kita ulangi polanya yang seperti sebelah sini ya teman-teman seperti ini kemudian SC di double crochet yang keempat kita membuat SC kita buat tiga rantai lagi lalu kita buat picot lagi tiga picot sama seperti polanya putih ini terosu lalu sebelahnya kita langsung slip stitch lagi satu rantai kita ulangi polanya sampai di ujung sama seperti yang pola sebelahnya setelah kita buat pikotnya yang sebelahnya sampai di ujung kemudian kita buat sabdo SC disini kemudian kita buat 15 rantai lalu kita buat slip stitchnya disini kemudian kita slip stitch kan disini sekali lalu kita buat satu rantai kemudian kita putuskan nah ini sisa benangnya kita langsung masukkan disini seperti ini teman-teman kemudian kita akan memasang kancing di sebelah sini kita ambil benang jarum kita pasang kancing kita pasang benang kita ikat disini supaya dia tidak mudah terbuka sebenarnya kalau benangnya tadi tidak diputuskan kita langsung juga bisa ya teman-teman cuma kali ini saya akan menjari cara beda jadi teman-teman jadi teman-teman nggak usah bingung kalau kelupaan benangnya sudah diputuskan teman-teman bisa dengan menggunakan cara seperti ini bisa juga dengan jarum racut tinggal kita mengeluarkannya saja tapi kalau lebih gampang terserah teman-teman memilih cara yang lebih gampang kadang kalau kita memakai jarum benang keuntungannya karena kancing benang yang kita miliki kekecilan kita bisa menggunakan jarum benang tetapi kalau kancing benangnya besar kita bisa menggunakan jarum racut tinggal menariknya saja lebih gampang setelah teman-teman memilihnya gimana setelah teman-teman 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 Hai nah ini sekarang sudah selesai teman-teman jadi motif yang seperti ini gampang bukan buat temen-temen yang belajar lanjut silahkan bisa ikuti channel video saya happy lanjut dan jangan lupa like share dan subscribe bagikan video ini kepada teman-teman yang mau belajar merancut Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya